Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berada di wisata Tenjo Gerang ya Melihat genangan air Bendungan Lewikris Sekarang tanggal 14 Oktober Yang mana Tahap penggenangan airnya itu bakalan Selesai Besok ya Rencananya itu tanggal 15 Oktober Jadi dulu kan dari tanggal 15 Agustus Nyampe 15 Oktober Itu tahap penggenangan air yang pertama Untuk tahap penggenangan air Yang kedua itu Menurut informasi itu dari tanggal 15 Dan penuh itu tanggal 21 Oktober ya Jadi mungkin Pintu spillwaynya kan sekarang Dibuka ya yang dua itu Pintu mercunya itu dibuka Nah nanti Kalau sudah ditutup Ini air bakalan bertambah Sekitar 10 meter ke atas ya Dari sini Bertambah lagi sekitar 10 meter ke atas tuh Nah Menurut informasi dari internet Jadi tahapan penggenangan air Yang pertama itu kan 15 Agustus Nyampe 15 Oktober besok ya Sekarang tanggal 14 Dan Dilanjutkan lagi Tanggal 15 Nyampe 21 Oktober Ya mungkin Besok Atau Tanggal 16 Dari mulai tanggal 16 Pintu mercunya itu sudah ditutup ya Jadi nanti Tanggal 21 itu Air sudah benar-benar maksimal Ketinggian airnya ya Kalau ini kan sekarang belum maksimal Belum maksimal Karena pintu mercunya itu Masih dibuka ya Nanti kalau sudah maksimal Kalau pintu yang dua itu Sudah ditutup Dan air dilimpahkan ke spillway yang besar Itu yang di atas Nah nanti itu maksimal airnya Bakalan terlihat ya Kira-kira Naik sekitar 10 meter Dari ini Dari sekarang Naik 10 meter ya Nah itu menurut info Yang didapatkan Dari internet ya Kita juga baca-baca Di internet Info dari BBWS Mungkin ya Kalau gak salah Dari Detikom Ada artikelnya Nah dan itu ya Informasinya Nanti kita lihat Untuk spot mancingnya tuh Kesebelah sana Ada spot mancing Yang agak-agak rimbun Tersembunyi gitu ya Udah Enak Tapi mungkin nanti Kalau Airnya sudah naik lagi Mungkin Bakalan terendam lagi Untuk Tempat-tempat yang Sekarang kan misal Kita bikin disini Lapak untuk mancing Air di sebelah sana Nanti kan air Bakalan bertambah lagi 10 meter tuh Jadi Nanti Bakalan terendam lagi ya Makanya sekarang Masih belum Ini Masih Belum di Apa Belum dibenerin Untuk spot-spot mancingnya Jadi Secara bertahap ya Lambat lau nanti Bakalan dibikin Spot mancing Kalau Airnya sudah Bener-bener Mencapai Tinggi maksimal Kalau sekarang kan Belum Belum maksimal ya Si airnya Jadi untuk spot mancing Masih agak susah Gitu ya Ya nanti kita lanjut Turun ke sana tuh Lihat spot mancingnya Seperti apa Ya nanti kita Videoin lagi Di sebelah sana Nah jadi Jalannya ke sini Ya Tuh aliran sungainya Itu ya di sebelah kiri Tadi ya Jalannya Agak sedikit Agak ini tuh Wah Berbahaya Saudara-saudara Ini Jembatannya Terbuat dari Bambu-bambu yang kecil Ditumpuk-tumpuk Bekas Ini Bekas sumur Itu tuh Ada sumur Jalannya juga Terjalnya Turunannya Sangat-sangat curam Tuh Deket sih Kalau curam gini Deket Tapi ya curam Tuh Udah kelihatannya Airnya tuh Kalau curam gini Deket Kita lanjut terus Ke bawah Ini sangat-sangat Berbahaya Licin Kita lihat Ada yang mancing Gak di bawah ya Bisanya suka ada Beberapa orang Untuk spotnya Lumayan Enaknya Untuk Diamnya Gitu Tapi ya Sampah Masih banyak Kalau sampah-sampah Tuh Lihat Ini Mengangah Ke atas Tunggah Masih jauh Oh dikit lagi Tuh Udah Udah nyampe Tuh Hebat Tertak Tadi di Reong Maya Opatan Jurang Wah Imo berpetualang Benar-benar Berpetualang Tuh Ternyata Udah ada Yang mancing Juga Tuh Oh ya Akhirnya Sudah Dekat Dari sini Oh Mampu Mampu Ternyata Ada yang Mancing Juga Tuh Mantap Sudah Mendekati Airnya Tuh Lihat Dari sini Dari Beber Airnya Sampah Sampah Karek Selomang Langkah Pusing Di Kaka Rait Nah ini Spot Mancingnya Yang kebawah Yang tadi Di sebelah Kiri Sebelah Timur Dan ini Ada Yang Sebelah Barat Jalannya Susah Wih Nah Disini juga Ada Cuma Susah Banyak Sampah Nanti Ini Air Bakalan Naik Lagi Ini Ke atas 10 Meter Tuh Tuh 10 Meter Dari Sini Nah ini Spot Mancing Yang disini Juga Bisa Ini Lebih Leluasa Tempatnya Tuh Disini Lebih Leluasa Tempatnya Agak Lebar Bisa Muat 10 Orang Bisa Juga Untuk Ini Untuk Tidur Untuk Tiduran Disini Tuh Cuma Ini Sampahnya Susah Ya Yang Gak Ada Sampah Ini Juga Kayak Gitu Jadi Tika Karait Jadi Kan Di bawahnya Banyak Pohon Pohon Banyak Rumput Rumput Yang Tenggelam Kemarin Jadi Susah Banyak Tika Karait Seperti Itu Ya Ini Ada Spot Disini Di Tenjogirang Seperti Itu Kita Lanjut Aja Mancing Di Sebelah Sana Ya Kita Kadang Adakah Yang Adakah Tenggelam Tenggelam Beneran Untuk Tenggelam 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 Denggelam Tenggelam Tenggelam luka buku udah pasti baru dakar dan itu iya terus iya terus ini haranjat buritnya semuanya lupa jelma, bikin lupa jelma bikin burit udah ngeloba sih itu ada ke natasnya atau deket ke arah eretnya natasnya curup jadinya tuh jadi mancingnya pindah ke spot yang tempoh hari disini tuh masih di rakitnya disini juga tempatnya semua agak-agak susah jalannya tuh lumayan terjal juga tapi benih teduh disini juga aduh hayır tidak mudah jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa Terima kasih.